Guru itu semakin ikhlas dan tulus dan semangat sekali untuk mendidik putri kita Artinya kita perlu memperhatikan para ustad-ustadanya Ustadanya sudah mendidik, mengajari Nah ini tugasnya wali santri, ngobrak-ngobrak saking geryong Kedah dipeksa, tentu dipeksa itu akan mudah ketika diberi wawasan Jangan asal dipukul, suruh berangkat ngaji, anak tidak tahu ngaji itu buat apa Tetapi ketika kita beri wawasan, insya Allah kemudian anak itu ketika dipaksa Mereka tidak punya alasan, mereka sudah tahu kenapa dipaksa Nah kemudian wali santri juga wajib memupuk semangat Ustad-ustadanya, para pengurusnya itu harus disemangatin, dimotivasi Kemudian bagaimana caranya TPK itu bisa terus berjalan, apa yang menjadi kebutuhan Itu kita tidak boleh menutup mata, kita harus benar-benar jeli Karena ketika berbicara tentang seorang anak itu adalah titipan Kita memiliki amanah yang luar biasa Apabila nanti anak kita tidak bisa menjadi anak yang baik, maka kita yang akan celaka Dan ketika anak kita mau menuntut ilmu, maka belajar kita akan diangkat oleh Allah Misalnya yang sepah, sakit ngos, yukani harus benar-benar diusahakan, dimotivasi, dipasahkan kepada para ustad-ustadzah Karena anak-anak itu memiliki fase Fase yang tepat sekali untuk mendidik anak itu pada usia 6 sampai dengan 7 sampai dengan 14 tahun Itu sangat-sangat waktu di mana anak harus belajar, harus mencari bekal Anak masih kecil, itu masih imut-imut Masih mau marahin aja, masih eman-eman Apapun kesalahan anak kecil itu tidak menjadi nilai kesalahan Karena anak kecil, balita, itu apapun yang dilakukan itu tidak ada nilai dosanya Kemudian beranjak, usia 7 tahun sampai dengan 14 Di situ tugas orang tua adalah memastikan bahwa anak-anak harus dalam proses belajar Harus belajar, belajar apa, apapun Baik dari segi keagamaan, dari segi sosial, dari segi keahlian, kecakapan dan semuanya Nah itu tanggung jawab orang tua Jangan sampai memilih anak yang kemudian menyesal Wah aku bianci li'iradul di Itu sangat menyedihkan sekali Karena di DPK juga itu kan bukan sebuah pendidikan yang harus mengeluarkan banyak biaya Oke dong Ditelatih nih mawa Insyaallah barokah Amin Oke Oke